Kondisi tim secara keseluruhan cukup baik, walaupun kita lihat kekembangan Kevin Dick dari sisi cerdanya masih belum bisa dikatakan baik, masih dalam upaya-upaya perbaikan dari sisi cerdanya. Dan akan kita lihat, jadi saya laporan dari tim doktor, kita lihat dalam saat hari ini sampai besok, kita juga lihat nanti perkembangan seperti apa. Keluangan seberapa pesan Pak? Kecil kayaknya. Kita lihat nanti ya. Terus apa lagi? Pak, kemarin kan Pak Eric Soehir datang ke ruang ganti, Pak mungkin bisa dijelaskan, apa sih Pak situasi, bagaimana sih dalam ruang ganti ketika habis laka lawan Jepang Pak? Ya memang situasi di ruang ganti ketika kita kalah kemarin, yang pertama Pak Ketum tentu mengevaluasi jalannya pertandingan, jalannya game. Dan itu dijadikan catatan, catatan Pak sendiri, buat kita semuanya, karena Pak Ketum tentu sendiri juga sudah memberikan instruksi dan juga memberikan motivasi kepada para pemain dan juga ke Godzin. Intinya, kalau mau bersama-sama, ya harus berjuang keras di sisa pertandingan yang ada. Intinya seperti itu. Kalau itu Pak, Pak Eric sampai mengancam mundur, mungkin memang ada tekanan atau pemain mulai kehilangan motivasi gitu Pak mungkin? Ya kalau kaitannya dengan itu, itu bagian daripada kekecewaan ya, kekecewaan bio, dengan ekspetasi yang begitu besar, hasilnya kita tahu kemarin kalahnya cukup telak. Nah itu, dan tentu kaitannya dengan yang kekecewaan itu kan diluapkan, selanjutnya dijadikan motivasi kepada para pemain. Bukan hanya kepada para pemain, tentu kepada selatih. Bukan supaya kembali lagi sisa yang ada, itu bisa memperbaiki diri secara keseluruhan, tim lebih kompak, tim lebih solid, lawan Arab Saudi bisa sesuai dengan apa yang ditargetkan. Pak Sumaradi, Pak, soal di bagian dari ini Pak yang tidak masuk sekuat ini dalam pemain yang karyat, bagaimana kondisi biasa yang berbapakan dia tentang promotivasi untuk menemukan sekuat ini sebesok Pak? Ya, ya, Eliano pribadi yang sangat baik, dan dia berupaya, berusaha untuk bisa menerima, tidak dimasukkan dalam sekuat. Dan itu sudah dia perbaiki, dan dia tetap semangat, dia tetap berupaya, berusaha menunjukkan dirinya mampu bersaing di posisinya dia. Kita akan lihat nanti, kita akan lihat kaitannya dengan bagaimana perkembangan Eliano di latihan hari ini dan juga besok, masih ada waktu, untuk supaya good scene bisa melirik dan bisa melihat, sekaligus bisa menilai Eliano layak untuk dimasukkan dalam sekuat. Pak Marki, terkait OLE, kan sudah resmi nih diperkenalkan nama Pak Ketum, walaupun kita tahu lawan Australia sama Mbak Haring kan masih beberapa bulan lagi, itu targetnya bakal dikatulasi bulan apa, Pak? Kalau kaitannya dengan OLE, nanti bisa tanya ke Pak Ketum sendiri, jangan tanya ke saya, ya. Lampu hijau sudah ada, tinggal nanti pastinya bisa ditanyakan, Pak Ketum akan datang ke sini. Pak, kalau komunikasi dengan good scene, sebenarnya kekurangan Eliano fisik atau teknik atau taktik itu, Pak? Ya, saya kira kalau kita melihat fisik, Eliano, saya kira kalau dibandingkan dengan teman-teman, ya masih bisa bersaing ya. Masih bisa bersaing ya. Tapi kan ketika latihan beberapa hari kemarin kan mungkin penilaian good scene kan berbeda. Kita lihat ini nanti, kita lihat hari ini dan besok, penentuannya seperti apa. Jadi belum ada jaminan juga main besok, Pak, ya? Ya, semua tergantung kepada good scene, ya. Main dan tidak Eliano kan? Ya, kita lihat nanti. DSP-nya juga, Pak. Kasian banget, Pak. Iya. Bisa, bisa. Ivar, kan? Bisa, bisa. Cukup? Cukup. Soal setelah match kan pemain pendinginan, Pak. Kalau next selanjutnya, pemain pendinginan, pemain kita tutup nyanyi, bisa gak? Kemarin setelah pertanyaan. Itu sebenarnya gak boleh dilakukan. Seperti kemarin, makanya kan kemarin kita semua protes. Protes. Halus sih, kita protesnya halus. Tapi pikirnya mereka juga mengerti, Dato'ya gak ngerti. Akhirnya, Kapten nyamperin supaya dia keluar. Ya, harusnya jangan dong. Kita kan lagi nyanyikan, apa namanya, kebesaran. Sakralnya ada. Masa kita nyanyi sakral, terus yang lain lari-lari di situ kan? Ya, gak. 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 Gak usah pas. Oke, lo prasih. Terus. Ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.